Sidang kasus tragedi kancuruhan yang menewaskan 135 supporter aremania tengah bergulir di pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur. Lima terdakwa diadili karena dinilai lalai menjalankan tugasnya. Hanya saja langkah menjerat lima terdakwa dinilai belum memberikan rasa keadilan bagi seluruh keluarga korban yang berharap ada pihak lain yang lebih tinggi dari lima terdakwa yang saat ini seharusnya ikut bertanggung jawab atas tragedi ini. Sidang tragedi kancuruhan di pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur hingga kini telah bergulir sebanyak tiga kali. Lima terdakwa dihadirkan dalam persidangan yang digelar secara terbuka. Mereka adalah Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Abdul Haris, dan Security Officer Suko Sutrisno yang dihadirkan langsung dalam persidangan. Gater dakwa lainnya berasal dari kepolisian yaitu Dan Ki Tiga Brimob Polda, Jawa Timur, AKP Hasdarmawan, Kompol Wahyu, dan AKP Bambang. Kelima orang itu didakwa jaksa lalai dalam menjalankan tugas dan tidak mempertimbangkan risiko saat anggota polisi menembakkan gas air mata yang berujung tewasnya 135 supporter sepak bola. Dan rencananya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan sekitar 95 orang saksi termasuk 15 orang ahli untuk menguatkan dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Suko Sutrisno selaku security officer dan juga Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris dengan pasal 359 dan pasal 360 KUHP yang berkaitan dengan kealpaan atau kesalahan yang mengakibatkan orang lain luka-luka bahkan mati dan juga pasal atau juga dakwaan berikutnya yakni atau pasal 103 ayat 1, Junto Pasal 52 Undang-Undang Keolahhargaan. Namun, Sidang Tragedi Kanjuruhan menuai sorotan dari sejumlah pihak. Kualisi Masyarakat Sipil menilai lima terdakwa yang diadili di persidangan bukanlah pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi kanjuruhan. Karut-marut pengelolaan Liga Sepak Bola di Tanah Air ditambah standar penanganan keamanan dalam stadion menjadi penyebab utama tragedi kanjuruhan pecah. Tidak hanya itu, pengadilan terhadap lima terdakwa tragedi kanjuruhan juga dinilai pihak keluarga korban belum cukup menuai rasa keadilan. Salah satu orang tua korban tragedi kanjuruhan, Devi Atok, menganggap masih ada pihak lain yang semestinya dijerat secara hukum atas kematian dua putrinya dan 132 orang korban tragedi kanjuruhan lainnya. Saya mohon ke Komnas HAM untuk mengadu agar bisa mendorong pihak kepolisian di Kepanjen untuk menindaklanjuti kasus kanjuruhan ini. Dan karena anak saya juga di bawah umur, usianya 13 dan 16 tahun. Mungkin agar membantu kami keluarga korban ini yang sudah kehilangan anak biar Komnas HAM bisa membantu tentang perjuangan saya mendapatkan keadilan tasa dan lala pada khususnya dan umumnya untuk aremania yang ada di kanjuruhan yang digenosida di sana. Sidang tragedi kanjuruhan yang bergulir di pengadilan negeri Surabaya saat ini tidak akan lagi dapat mengembalikan nyawa ratusan supporter yang mati sia-sia di stadion kanjuruhan. Malam pada 1 Oktober 2022 lalu. Tragedi itu telah menjadi sejarah paling kelam dunia sepak bola tanah air. Setidaknya berilah keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarganya. Sampai jumpa di video selanjutnya.